Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan di sini ada berita yang mungkin kita bisa diskusikan kawannya saya ambilkan saja dari media onlinenya repelita.com dengan judul janji RI tak lagi ekspor bahan mentah Jokowi inilah lompatan katak yang ingin kami lakukan eh lompatan katak Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengatakan pemerintah akan memulai transformasi ekonomi Indonesia yakni dengan tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah atau raw material namun mengekspor bahan setengah jadi atau bahan jadi kita pemerintah akan memulai transformasi ekonomi Indonesia dari yang kita sudah bertahun-tahun bertumpu kepada sumber daya alam ekspor raw material ekspor bahan-bahan mentah sekarang kita akan masuk kepada hilirisasi kepada industrialisasi bahan-bahan mentah kita ujar Jokowi saat sambutan di acara groundbreaking kawasan industri hijau Indonesia di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Selasa 21 Desember 2021 yang di ekspor bukan bahan mentah lagi yang di ekspor bukan raw material lagi tetapi adalah barang setengah jadi atau barang jadi dan yang di Kalimantan Utara ini nanti adalah hampir semuanya adalah bahan barang jadi sambungnya mantang gubernur DKI Jakarta itu menuturkan dengan mengekspor bahan setengah jadi akan memberikan nilai tambah yang besar bagi Indonesia sehingga memberikan nilai tambah memberikan update value yang besar bagi negara kita karena kita menjualnya sudah dalam bentuk barang jadi ujab-ucap Jokowi Jokowi menyebut transformasi dengan mengekspor bahan setengah jadi atau bahan jadi merupakan sebuah lompatan katak lompatan katak tersebut kata Jokowi baru terlihat mempatnya paling mempatnya pada lima sampai sepuluh tahun mendatang inilah lompatan katak sebuah lompatan yang ingin kami lakukan live frog yang ingin kita lakukan dan ini akan kelihatan mempatnya secara real sampai sepuluh tahun dari sekarang nanti kita lihat lima sampai sepuluh tahun yang akan datang bermanfaat seperti apa baru kelihatan tuturnya disamping itu kepala negara juga meminta jajarannya di pemerintah pusat maupun kepala daerah untuk mempersiapkan daya manusia atau SDM dan mendukung kawasan industri hijau menurut Jokowi SDM yang memiliki kualifikasi yang baik harus mulai dipersiapkan saya meminta kepada para menteri gubernur dan bupati juga persiapan SDM dalam mendukung kawasan industri ini karena ini membutuhkan SDM SDM yang memiliki kualifikasi yang baik siapkan SDM mulai sekarang ujar Jokowi Jokowi menuturkan dalam masa konstruksi nantinya akan muncul sekitar 100 ribu tenaga kerja yang dibutuhkan pada saat operasi hanya disini saja belum a belum anak cucu turunan dari produk-produk yang dihasilkan ucap dia selain itu mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku senang kawasan industri hijau Indonesia akan menggunakan teknologi-teknologi mutahir atau high tech karena yang dihasilkan adalah nantinya ada sodium ion lithium ion ada semikonduktor ada pektrochemical yang semua nanti turunannya akan bisa menjadi tekstil menjadi produk-produk yang lainnya akan muncul produk dari sini ke green aluminium solar panel industrial silikon semuanya akan muncul dari Kalimantan utara ini kawasan ini kata Jokowi diberita lainnya bahwa Jokowi Jokowi groundbreaking kawasan industri hijau di Kaltara hasil kerjasama dengan China dan UEA Presiden Jokowi Dodo melakukan groundbreaking pembangunan kawasan hijau di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara selasa 21 Desember 2021 kawasan tersebut nantinya menjadi lokasi produksi berbagai bentuk sumber energi dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim hari ini saya nyatakan groundbreaking kawasan industri hijau di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara ujar Jokowi dilansir dari tayangan siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden yang saya senang kawasan industri ini akan menggunakan teknologi-teknologi mutakhir high-tech karena yang dihasilkan adalah nantinya ada sodium iron, lithium iron, semi-konduktor, petrokemisal yang semua nanti terjuangnya jadi tekstil produk lainnya akan muncul dari sini green aluminium, solar panel, industrial silikon, dan lain-lainnya saya minta kepada Kapolda, Kapolres, Pangdam, Kodim, Gubernur, Bupati dikawal secara detail kawasan ini agar kondisif dan aman sehingga investasi betul-betul segera melakukan percepatan pembangunan di sini jangan sampai ada persoalan sekecil apapun tegasnya oke ini ya yang disampaikan berita terkait yang di Kalimantan Utara yang jadi pertanyaan bagi saya sendiri siapakah yang mengkelola ini semua dan siapa yang mendapatkan hasilnya apakah ini dikelola oleh BUMN atau swasta itu yang pertama yang kedua kalau dikelola oleh swasta swasta dalam negeri atau luar negeri namun ternyata di sini adalah hasil kerjasama dengan Cina dan UEA hasil kerjasama berarti bisa dipikir bahwa ini adalah investasi dari Cina dan UEA nah jika barang-barang ekspor yang setengah jadi atau barang-barang ekspor siapa yang diuntungkan pasti investor yang diuntungkan terus Indonesia dapat dari mana apakah dari hanya dapat dari pajak atau dividen ini semua harus dijelaskan di hadapan rakyat Indonesia karena saya selalu juga memberi saran lewat video-video coba dibatkan juga rakyat Indonesia sebagai investor di dalam membangun ekonomi seperti ini nah sekarang ini yang kerjasama dengan Cina dan UEA itu siapa? apakah pemerintah Republik Indonesia atau swasta yang ada di Indonesia ini juga harus disampaikan ya kita tidak menolak investasi asin tidak tapi di sini harus betul-betul untuk juga dirasakan oleh rakyat Indonesia khususnya yang ada di wilayah sana ya oke ada janji untuk membuka seratus ribu lapangan pekerjaan ya kan? kan seribu lapangan pekerjaan tuh ada janji ya seratus ribu kah? ya seratus ribu kali ya ada seratus ribu nih mau dibuka lapangan pekerjaan dan mari kita sama-sama sahabat kurang Indonesia lihat hasilnya 5 sampai 10 tahun ke depan ya saya di sini hanya bisa ingin menambahkan saja bahwa investasi atau investor tolong melibatkan rakyat Indonesia kalau misalnya taruhlah ada seratus persen investasi masuk ke Kalimantan Utara dalam hal ini ya mungkin bisa dibagi-bagi 30 persen sahamnya Cina 30 persen sahamnya UEA 30 persen saham atas nama rakyat Indonesia dan 10 persen sahamnya BUMN atau BUMD bagaimana caranya? berarti 30 persen investasi dari rakyat ini betul-betul dari rakyat entah itu rakyat perorangan ada yang cuma seratus ribu ada yang mungkin sementara satu juta yang penting rakyat juga dilibatkan di dalam bukan bukan hanya perwakilan perusahaan tertentu ya kalau ada satu juta orang rakyat Indonesia yang ingin investasi di situ kan lumayan nah supaya rakyat ini bisa terkoordinir maka mungkin dibuntulah bank investasi rakyat atau apapun yang betul-betul rakyat yang kelola tidak ada keterlibatan pemerintah dalam hal ini cuman disini pemerintah hanya memberikan sebuah cara atau sistem jadi setiap ada hasil pembagian hasil saham rakyat dapat rakyat dapat kalau negara hanya dapat pajak dan dividen itu tidak terlalu terasa kepada rakyat tapi kalau ada sahamnya rakyat Indonesia di situ 30% taruhlah kalau ini di Kaltara taruhlah di Kaltara ada berapa jumlah penduduk di Kaltara Kalimantan Utara misalnya ada satu juta penduduknya ya yang belum punya mungkin modal ya bisa disubsidi sementara ini sebenarnya ya jadi di situ jelas ya silahkan ada investasi dari negeri Cina ada investor dari UWA ada investor dari rakyat Indonesia karena saya yakin investor Cina ini bukan atas nama negara pasti di atas nama perusahaan atau swasta sama dengan UWA maka kita juga siapkan namanya investasi rakyat nah kalau pemerintah juga dalam hal ini BUMN mau ikut saham ya 10% lah bagi-bagi dengan BUMN maupun BUMD saya kira ini sehingga rakyat merasa memiliki juga ini kegiatan ini sehingga rakyat merasa ikut membangun coba bayangkan barang-barang oke banyak di ekspor paling dapat pajak depiden paling begitu oh terbuka lapang kerja ya terbuka lapang kerja itu pasti tetapi bagaimana kalau rakyat juga paling tidak 30% di situ ya sahamnya rakyat perlu lah ya kalau bisa sekarang Kalimantan Utara oke berarti Kabupaten Bulungan apakah cukup khusus warga Kabupaten Bulungan dulu atau satu Kalimantan Utara berapa jumlahnya orangnya berapa jiwa jadikan satu jadi itu tadi setiap pembagian saham ya mungkin entah pembagian saham itu per 3 bulan kah per 6 bulan kah atau per tahun kah maka rakyat Indonesia juga langsung merasakan manfaatnya nah ini 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 saran saya kalian begini-begini nah silahkan sadar-sadarku yang mau memberikan masukan silahkan ya terkait masalah ini yang penting saya berpesan kepada saudaraku tolong hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan karena kalau saya disini melihat situasi seperti ini ya menambesar ini investor China dan WA ini menambesar dia ini ya kan harusnya yang saya bilang tadi oke China 30% WA 30% rakyat Indonesia 30% kemudian negara diwakili BUMN dan BND 10% sahamnya ada di situ dan tenaga kerjanya harus mayoritas dari rakyat Indonesia itu baru cakep mantap itu kalau begitu ya tapi pendapat saudaraku silahkan yang lainnya ya ini saja yang saya sampaikan sekali lagi saya berpesan di saat menyampaikan pendapat atau komen di video ini tolong sekali lagi saya berpesan hindari hinaan cacian makian kebencian merendahkan maupun meremehkan salam hormat sahabat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka terima kasih